Halo semuanya, balik lagi dengan Gijon Max disini dan kali ini Gijon Max akan bahas produk yang lagi viral banget nih dan HP ini tuh harganya terjangkau tapi desainnya tuh kayak HP mahal dan speknya juga oke banget dan ini produk paling diburu saat ini penjualannya tuh cepet banget apalagi warna-warna tertentu ya hitungan menit sudah habis warnanya nah ini kebetulan saya dapet warna hitam ya jadi ya yang trendy sih warna putih nah kalau kalian pengen beli sekarang kayaknya harganya naik ya karena pas play sell aja harganya 1,9 kalau sekarang sih harganya palingan 2 jutaan ya ya kayak gitu lah penjualannya nah kalian pasti tau lah apa ini nah ini adalah Xiaomi Redmi 10 Redmi Note, bukan Note, Redmi 10 ya ini saya beli di Lazada kemarin dan datangnya sudah seminggu yang lalu ya dan baru saya bahas produknya dan disini kita dapet kartu AM3 gitu ya tapi di luar box mesti di dalam box ya biar oke nah ini saya beli sudah berapa jam play sell saya baru beli ya dan saya dapetkan warna carbon grey saya sih warna putih saya maunya ya cuma dapetnya ini aja ya udahlah ini aja karena kalau produk Redmi tuh dijual lagi tuh untung atau nggak ya balik modal aja lah karena harganya murah terus susah banget dapet produknya nggak tau sih sekarang apakah gampang pas susah ya dan saya sih maunya beli iPad ya bukan pad ya Xiaomi pad dia kemarin yang harganya 5 juta itu cuma kehabisan terus jadi ya udahlah jangan beli produknya nah ini adalah Redmi 10 dan disini saya dapetkan storenya adalah 4GB internalnya 64GB dan ini tuh keren banget loh dengan harga segini dengan brand-brand lain yang pernah saya bahas sebelumnya ini bisa ngasih kamera 50MP layarnya sudah 90hz full HD plus kalau kemari saya bahas masih HD plus layarnya terus sebelumnya juga masih segitulah dan kalau untuk 90hz itu harganya 2 jutaan kebayangkan Infinix pun ketar-ketir sama brand ini nah disini menggunakan high performance Mediatek Helio G88 kalau kemari saya bahas Techno Spark yang mana ya 7 ya eh Vufa Techno Vufa itu saya beli dengan harga 2,2 ini 1,9 bisa ngasih gini gila sih ini dan disini baterainya 5000 mAh ya emang standar sih apalagi kalau bisa ngasih baterai 7000 mAh kalah Vufa kemarin itu nah ini kita langsung aja ya buka boxnya pokoknya kalau brand ini ngeluarin smartphone smartphone lain tuh terlihat mahal walaupun murah jadi mahal kayak Techno, kayak Infinix itu terlihat mahal kalau ini sudah bertindak emang gila nih brand ini gak perlu nyewa reviewer untuk bahas produknya pun laku banget nih dalamnya nih ya dari Country Director Xiaomi Indonesia emang telat banget sih saya bahasnya ini udah berapa minggu yang lalu ya lagi hype-nya sekarang sih udah turun hype-nya nah di dalamnya kita lihat lagi lah ada SIM Ejector terus dapet aku petunjuk dapet jelly case ya seperti itulah di dalamnya terus di dalamnya lagi dapet HP-nya disini selling point-nya ini ya yang tadi saya bilang 50MP AI quad camera yang lain ngasihnya triple camera ini sudah quad camera gimana gak gila namanya ini ini aduh udah nih kalau saya jualan smartphone udah saya tutup grey aja lah kalau Redmi ini emang udah ini layarnya 6,590Hz dan sini high performance Mediatek Helio G88 dengan octa-core processor up to 2,0GHz baterai 5000mAh sudah support pas charging 18W ya udah ampun ampun oke dapet charger-nya charger-nya bentuk seperti ini ya terus dapet kabel data yang tentunya sudah USB Type-C itu wajib banget ya dan oke juga sih jadi kalian bisa milih smartphone apa maunya HP Infinix ini kan HP murah itu Infinix ya tapi ini emang Redmi biasanya jual 2 juta nih jualnya sejutaan lukanya mana bukanya ini lepasin aja lah biar keliatan mewah oke ini tampilannya ya udah lah hehehe cakep banget kayak smartphone 3 jutaan 4 jutaan ya padahal 1,9 juta apalagi kalau kalian punya cashback punya voucher bisa dapat 1,5 juta ini oke ini tampilan belakangnya ya dan disini tidak meninggalkan sidik jari smartphone sekarang itu wajib ya tidak meninggalkan sidik jari tapi desainnya itu mewah nah disini kita langsung aja lihat di bagian belakang ya ini sudah quad camera dengan ini kamera utamanya 50MP ntar kita tes hasilnya ada quad camera ada LED Plus disini ada AI Cam Photography System nih pakai membel photography system tapi kameranya sih bagus ya kalau Xiaomi ngulain produk sih gak ada yang mengecewakan dan disini ada tombol power sama fingerprint volume up volume down dan di bagian atas ada daimprite blaster ya ini ada daimprite blaster ini speaker ya dan disini ada lubang microphone ada lubang jack audio dan disini untuk sim trimnya mana sim trimnya mana sim trimnya ya disini ada sim trim kemarin oh ini ya ini aja pakai ini speaker ya speaker speaker udah lah gak bisa ngomong apa lagi untuk brand ini pokoknya produknya itu tidak mengecewakan sekali ini ya triple slot jadi kalau kalian pengen beli handphone ya udah ini pilihannya lah untuk harga sejutaan dan disini ada lubang microphone lagi dual microphone ya ya mesti suaranya bagus gak biasanya kita pegang kameranya tuh disini kamera depan biasanya suaranya mendem jadi ini udah dua jadi aman sih disini ada speaker lagi oke kita coba hidupkan HPnya dan disini kamera depannya juga dia bagus ya gak pakai waterdrop gitu tapi sudah kayak HP-HP Samsung Note 910 gitu tampilan kameranya tompel gitu cakep oke sambil lungin hidup saya install beberapa aplikasi dulu lah yo balik lagi dengan Gajon Max disini dan ini adalah tampilan dari Redmi 10 nah menurut saya ini sih sudah oke banget ya karena layarnya sudah full SD terus disini refresh rate nya sudah 90Hz tadi saya coba main game bentar sama swipe-swipe gini tuh lancar banget rasanya dan saya impressed banget harga di bawah 2 juta tapi kita dapat layar 90Hz biasanya 90Hz itu harganya itu 2 jutaan dan brand lain itu bisa sampai 3 jutaan ini cuma di bawah 2 juta Xiaomi Xiaomi Redmi nah disini kita langsung aja ya masuk ke setting dan disini kita cek untuk MIUI nya disini masih menggunakan MIUI 12.5.2 dan ini menggunakan base Android nya adalah Android 11 ya jadi ya sudah kekinian banget dan tinggal pakai aja cuma kalau kalian beli smartphone ini tuh harus serbutan warna putih itu paling favorit ya dan ini sih warna yang enggak enggak begitu orang suka mungkin ya jadi stoknya paling banyak kebar jadi saya beli yang ini aja nah kita langsung aja ya menggunakan aplikasi AIDA untuk cek hardware dan software nya Xiaomi RAM nya 4GB internalnya 64GB kalian lihat enggak ya terus disini menggunakan MediaTek Helio G88 disini gede nya G85 dengan asetitur intinya adalah 6X ARM Cortex A55 dengan maksimal clock speednya di 1.8 GHz sama 2X ARM Cortex A75 dengan maksimal clock speednya di 2.0 GHz fabrikasinya 12nm sudah octa-core terus disini resolusi layar nya 1080 x 2800 pixel dengan bentang layar nya 6,5 inch dengan kerapatan layar di 405 ppi jadi ini sudah cukup banget dipakai harian dan kalau kalian pakai nonton film sih enak banget karena pixel nya itu gede ya jadi sampai 405 ppi full SD plus dengan GPU Mali G52 MC2 baterai nya 5000 mAh upgrade nya 11 kan jadi saya bilang disini gak gede ya 50MP tapi kalau saya menggunakan depth check ya kalau depth check sih hampir sama ya hardware Melio G85 kalau di box kan G88 kalau disini kita cek lagi kameranya itu 50MP ini ya kameranya nih cakep kan nanti kita tes untuk hasil kameranya nah selanjutnya kita cek coba sensor nya disini apakah ada gyroscope apa tidak kita cek gyroscope disini masih menggunakan virtual belum menggunakan hardware jadi kalau kalian main game PUBG di smartphone ini ya harap terima aja udah gyroscope nya tapi kalau main game FF apalagi MF Max itu sudah cukup banget dengan smartphone ini ini yang sensor nya cuma sensor tekanan dan sensor suhu aja yang gak ada disini kita lanjut disini kita cek apa ini Antutu benchmark dong disini saya menggunakan Antutu benchmark versi 8 dan disini dapat skor nya di 178 ribuan ya hampir belum dekat di 200 ribuan tapi sudah cukup sih dengan skor CPU nya adalah 61 ribu GPU nya adalah 37 ribu memorinya adalah 39 ribu dan UX nya adalah 39 ribu hampir 40 ribu ya dan ini layarnya sudah 10 sentuhan 10 ya udah 9 10 sih dan kita lanjut kalau cek disini sih hampir sama ya kamera belakang 50 megapiksel kalau di AIDA itu dapatnya 13 megapiksel aja kamera depan nya cuma 8 megapiksel ya udah sebelas NFC gak ada ya itu adalah untuk spifikasi dari smartphone Redmi 10 ini yang produknya laris banget sumpah setelah aja kita cek buat GPU max base makanya berapa ya dapat skor nya untuk skor nya kita dapat di 400 ribuan ya lumayan sih ini kita coba start ya untuk skor gini sih emang AP di bawah 2 jutaan dapatnya skor nya segini ya kalau 1 jutaan tuh biasanya harganya lumayan tinggi ini lumayan oke juga ya lancar dan kalau kita pakai main game sih sudah cukup banget seperti game PUBG pakai ML terus pakai FF ini sudah cukup banget main game di scene impact pun masih bisa cuma ya jangan dipaksa ya mending di PUBG aja lah di scene impact kan emang grafisnya itu tinggi banget nah kita lanjut aja ya nih sebelum saya closing saya bisa lihat IPS nya berapa oke kita langsung aja tes game app-app dulu baru tes game PUBG Mobile baru tes kamera ini sudah masuk ke game app-app ya dan disini sudah menggunakan dual speaker jadi kalau kita ngasih suaranya mengelogar banget 22 jutaan dual speaker hehehe cakep sih aduh sudah kita setting grafisnya dulu masuk ke game app-app kita langsung aja tujun ya oke sudah terjun oke sudah terjun ini gak ada senjata disini itu tampilan grafisnya lumayan oke juga ya nih shadownya terus gedungnya itu cakep tapi ini agak sedikit gelap ya kita cerahin dulu coba naik udah udah musuh satu kasian dia gak bawa senjata sih ini gimana sih oh udah ada musuh lagi oh udah ada musuh lagi ini pintunya mana nih Iya kalau naik mobil Nabrak Udah lah Itu aja untuk test game FM Selanjutnya kita coba test game PUBG Mobile Disini sudah masuk ke game PUBG Mobile Untuk settingan rata kanan kita dapat di HD High Dan kalau di smooth bisa sampai Ultra Oke ya Kita langsung aja test game nya Ini sudah HD Ultra Kita jump Di horoscope nya kita coba hidupkan ya Walaupun software Walaupun virtual Wow Oke Muuu Fih Tidak Ini tas aja nih Musuhnya mana ini? Ini gak ada senjata ya Gak ada senjata sama sekali nih Atau serah aja lah Aduh, ngapain sini? Senjata udah habis nih Aku masih lancar ya main gamenya Masih enak Aduh Harus jauh nih Uuuuhh Uuuuhh Ini main gak jelas jadinya Senjata gak ada-ada ini Uuuuhh Uuuuhh Waduh, waduh Ngoblok Ketekan cuy Udahlah mati dah nih Cari temen apakah temen mau bantu Selanjutnya kita tes kamera Untuk kamera disini Ya ini adalah tampilan UI-nya Simple ini Untuk pengen aktifin 50MP Tinggal klik lainnya Tinggal 50MP Dan hasilnya ya cakep pastinya Nah jangan ditanya lah Untuk hasilnya ya Nah untuk kamera depan juga cakep 8MP-nya Oke Untuk hasil lebih detailnya Seperti ini Oke ini adalah hasil rekaman dari Redmi 10 Gimana menurut kalian hasil rekamannya Ini di 1080p 30fps Dan disini saya gak nemu fitur Ace Atau stabilizer ya Jadi emang gak ada stabilizernya Untuk fokusnya cepet banget Jadi untuk rekam Rekam-rekam biasa ini sudah cukup banget Karena fokusnya itu akurat banget Kalau pakai jalan ya bakalan goncang ya Pakai lari pun masih goncang Ini jalan biasa aja sudah goncang Dan ini saya langsung rekam dari HP-nya langsung Dan ini suara mic-nya ya Ini dual mic Gimana menurut kalian suaranya Ini kan bagus banget Ngeblur gitu hasilnya juga bagus banget Gak jangka sih harga 1,9 bisa ngasih seperti ini Karena kemari saya nyoba HP yang Harganya upah tuh Hampir sama kayak gini ya Itu harganya 2,4 normalnya Plesa laganya 2 juta 200 Nah silah komen di bawah ya Gimana hasil kameranya Kita coba tes kamera depan Oke ini adalah hasil kamera depan Dari Redmi 10 Gimana menurut kalian hasilnya Ini rekamnya pas mendung ya Jadi agak aneh Kalau pakai jalan ya pasti bakalan goncang Dan kalian bakalan denger suara presi Di bagian belakang karena ada air mancur Oke itu dulu untuk testing kamera Dan menurut saya sih hasil kamera ini udah cukup banget Dan kemari saya juga pernah bahas HP yang lain Dan hasilnya juga hampir sama Harganya memang kalau ini harganya lebih murah Tapi hasilnya lebih bagus Silahkan komen di bawah Gimana menurut kalian hasil kamera dari Redmi 10 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Oke mungkin selanjutnya dulu video gadget max kali ini Tentang smartphone Redmi 10 ini Mungkin videonya membosankan karena produknya sudah banyak yang bahas Jadi ini saya juga telat bahasnya Nah kalau kalian ingin beli produknya langsung aja Beli di Lazada, di Shopee, di Tokopedia, di Opland Store Itu semuanya ada Oke mungkin selanjutnya dulu video gadget max kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir video Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya